Bab ma'ja'a fi thawm wal basal wa nahwi hima Bab hukum yang datang dalam masalah thawm yaitu bawang putih, wal basal, dan bawang merah wa nahwi hima dan semisalnya Jadi disini beliau sejak awal di dalam bab beliau sudah menyebutkan bahwasannya pembahasan ini nanti Bukan hanya menyebutkan dua makanan tersebut tetapi juga makanan yang lain yang memiliki illah yang sama Memiliki illah atau sebab yang sama Bab ma'ja'a fi thawm wal basal wa nahwi hima al hadith Anjabir ibn Abdillah anin nabi SAW Qala dia berkata Barang siapa yang memakan thawm atau basal Thawm itu bawang putih, basal itu bawang merah Mentah ya Maka hendaklah dia menjauhi masjid kami Sini artinya ektizal adalah menjauhi Masajidana masjid-masjid kita Hendaklah dia menjauhi masjid kita Artinya tidak berjamaah di masjid Dan hendaklah dia ini mempertegas saja Dan hendaklah dia duduk di rumahnya Sebenarnya kalau Nabi SAW ingin menyebutkan Tetapi karena Nabi SAW ingin mempertegas Maka beliau bawakan kalimat yang kedua Dan hendaklah dia duduk di rumah Ini mempertegas bahwasannya dia tidak diizinkan untuk pergi ke masjid Kemudian suatu ketika pernah didatangkan utia Bikidrin Bokor ya Bokor bahasa Melayunya Bokor itu Apa ini Inak Bekas Priuk Pernah didatangkan priuk makanan Dihidangkan kepada beliau Yang mana yang dihidangkan adalah Khadirat Yaitu sayur-sayuran Min bakul Ini Tanaman yang biasa tumbuh Menghiasi Tanah Jadi sayur-sayur yang Yang segar begitu Sejenis rumputan Nabi ternyata menemukan Ada bau dari masakan tersebut Baunya sedap Sebab kita orang Asia memang Terbiasa makan Sayur-sayuran Terbiasa makan Allahumma Kalau talib UAE Saya tidak tahu Tapi umumnya orang Asia Suka memakan sayur-sayuran Yang Apapun jenisnya Yang bisa dimakan Bahkan Rumput Rumput Sejenis rumput pun kita makan Nah Dijadikan lalapan Dan seterusnya Fasa'al Nah ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bertanya Kenapa ini bau Artinya kenapa masakan ini bau Makanan ini bau Kemudian dikabarkan Bahwa sana Di dalamnya ada Bakul Dan bakul ini Jamaat dari bakul Yang artinya Tadi saya sudah sebutkan Sayuran yang Seri serumputan Dekatkan dia Kepada siapa Didekatkan Kepada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi diberikan kepada Para sahabatnya Beliau sendiri tidak mengambilnya Maka para sahabat ini bertanya-tanya Apakah hukumnya Haram Tentu sekilas Kita bisa melihat dari kisahnya Tidak mungkin haram Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallam Bukan untuk dibuang Pernah suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallam Untuk membuang Makanan tersebut Nah disini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallam Aku bermunajat Di hadapan Allah SWT Tidak seperti Sebagian di antara kalian yang Hanya sesekali Sedangkan Nabi SAW sering sekali bermunajat Kepada Allah SWT Bermunajat tau ya Susah juga mau mendekatkan diri Kepada hadapan Allah Jadi Nabi sering salat Nabi sering berdikir Nabi sering ini dan bahkan Disebutkan bahwasannya Di antara makna dari Udaji malatunaji Bahwasannya Nabi SAW sering didatangi oleh Malaikat Jibril Menyampaikan wahyu Dan malaikat ini sangat sensitif sekali terhadap Bau-bauan Mereka tidak makan Tetapi mereka sensitif sekali terhadap Bau-bauan Bila Menemukan bau dari tubuh Nabi SAW Malaikat Jibril tidak akan mendekat Padahal hampir setiap hari Malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW Untuk menyampaikan Wahyu Karena Nabi khawatir Maka Nabi tidak memakan Makanan yang Bau tersebut Nah Tapi disini ya Apa kaitan hadis ini dengan Dengan kitabu salah Silahkan Purple Antum ya Sebutkan nama dulu Antum Menggunakan kupiah Sebutkan nama Luqman Akmal Naam Fadhal ya Apa kaitan hadis ini dengan kitabu salah Barakalahu Ada yang lain Sampingnya ya No idea Fadhal ya Masih terkait juga dengan hadis sebelumnya Tadi sudah kita sebutkan Khudu zinatakum indakul lima sidi Fadhal Kira-kira Ada yang ingin menyempurnakan Fadhal Yusuf Nah Sebagaimana tadi Di atas kita sebutkan Bahasa Allah SWT berfirman Ya Bani Adam Khudu zinatakum indakul lima sidi Maka disini Hadis ini juga Bermakna bahwa Ketika seseorang Diperintahkan oleh Allah SWT Hadir di dalam sholat Dalam keadaan Yang baik Di antara keadaan yang tidak baik adalah Hadir Berbau Maka Seseorang tersebut Tidak dibenarkan untuk Berangkat Melaksanakan sholat Di masjid Dan diperintahkan baginya Untuk Berada di rumah Dan ini berarti Seseorang diperintahkan untuk Tidak memakan Makanan yang berbau Ketika dia hendak Melaksanakan sholat Di masjid Ini keterkaitannya Dan hendaklah seseorang Ketika ke masjid Dalam keadaan Bau yang harum Silahkan menggunakan Wawangian Minyak wangi Atau mandi Sebelum berangkat ke masjid Tidak apa-apa Sehingga orang yang berada Di samping kanan kiri kita Tidak mencium bau Tubuh kita Atau seandainya Seseorang Mungkin Karena puasa ya Sering apa Sendawa dan mengeluarkan bau Berusaha untuk Menjaga Kesegaran mulutnya dengan apa Bukan dengan pepsoden Atau ini ya Kalau disini kolget Bukan dengan kolget Dan yang lain ya Mungkin dengan siwa Boleh-boleh saja Menggunakan yang lain Tetapi lebih utama Menggunakan siwa Boleh juga Nah